Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa kembali dengan Pastor Daud Timotius Tengbo Bolon tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa selalu dan senantiasa setiap saudara-saudara yang mengklik video ini, siapapun yang juga mendukung serta memfollow channel ini, saya berdoa Tuhan Yesus memberkati saudara dan memeliharkan saudara serta memberikan damai sejahtera serta kesehatan. Haleluya. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini masih tetap di diskusi lintas agama atau debat terbuka yang diselenggarakan oleh apologit-apologit Indonesia yang cukup terkenal dan juga yang lagi rame di sejagat media sosial. Seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Oke, selamat siang Kak Agata. Selamat siang. Iya. Kan Yesus itu, apa ya, Sang Firman itu sendiri yang ke dunia, terus apa namanya? Mengambil kodrat manusia. Oh gitu. Jadi terus pada saat, maksudnya rambutnya tumbuh, ininya tumbuh itu yang menumbuhkan siapa? Dari makanan berarti bukan dari Tuhan ya? Ya manusia itu hidup, karena ada roh, ada pikirannya, dan makanan yang dia asukin ke dalam badannya, ya itu membantu pertumbuhan. Gini aja ya, kalau aku berpikiran kayak gini, seandainya Tuhan berfirman sendiri, terus dia, apa ya, mengambil raganya manusia gitu kan maksudnya? Dia nggak mengambil raga manusia, dia, roh kudus itu kan membentuk kemanusiaan dalam janinnya Maria. Iya. Nah, ketika perawan Maria itu hamil, nah itu kemanusiaan yang dibentuk oleh roh kudus itu, itulah yang ditambahkan dalam kodratnya Sang Firman. Terus, aku logikanya kan berpikir kayak gini, Kak, seandainya, bukan berandai-andai ya, waktu itu kan nggak ada itu kayak apa namanya, silsilah gen apa segala macam, itu berarti gennya si Maria itu ada ya, darahnya itu mengalir ke Tuhan Yesus ini ya, apa gimana? Iya dong, mengalir dalam kemanusiaannya, dan dia menjadi sama seperti, Ibrani 2.14, karena anak-anak itu dari darah dan daging, ini pertanyaanmu ya, jawabannya ada di, ayatnya pun ada, karena anak-anak itu dari darah dan daging, sehingga ia juga menjadi sama dengan mereka. Oh gitu. Iya, jadi kalau anak-anak itu dari darah dan daging, dia juga mendapatkan bagian yang sama dalam keadaan mereka. Bahkan pertanyaanmu ini udah disiapkan Tuhan Yesus jawabannya. Pernah nggak ini Tuhan Yesus ini, menurut Mbak ini, pas pada saat sebelum disalib itu ngomong, aku mau pergi ke surga, jadi seperti umatnya ini, yakin bahwa sekarang ada di surga apa di mana kayak gitu sih Tuhan Yesus ini? Yakin ya Mbak ya? Yesus itu berkata, aku turun dari surga, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku pun bahkan ke surga sebelum melakukan itu, terangkat ke surga. Dia itu bahkan disaksikan murid-murid ini, terangkat ke surga. Jadi sebelum ada pengakuannya pun, dia bahkan sudah membuktikannya. Apa namanya, ada nggak ini penjelasan bahwa tentara Roma yang membantu menyalibkan Yesus ini kan disalib tuh. Terus yang menyalibkan kan manusia biasa, bahkan mungkin orang jahat kayak gitu. Itu kira-kira masuk surga apa neraka? Ada nggak ini, apa keterangan di Injil gitu? Ada, ada. Yesus berkata, ya ini kalau kamu nanyakan yang menyalibkan ini, orang Romali pun ada ya di dalam Masmur 22 ya. Orang-orang yang di luar dari bangsa Israel itu disebutnya anjing. Makanya di dalam Masmur 22 dikatakan, anjing-anjing mengerumuni aku. Mereka membuang-buang undi atas jubahku. Mereka menusuk kaki dan tanganku. Ini peristiwa di penyaliban itu. Ini yang menubuatkannya adalah Nabi Daud. Bahkan Nabi Daud sudah menubuatkan Yesus itu nanti seperti demikian. Nabi Daud yang jaraknya berapa ribu tahun dari Yesus atau berapa ratus tahun dari Yesus itu. Lalu tentang orang-orang yang menyalibkan ini, Yesus ini berkata, Bapak ampunilah mereka, bahkan Yesus ini mengampuninya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau mereka menjadi percaya kepada Yesus, mereka diampuni. Kalau yang tidak menjadi percaya, ya tidak. Mereka akan hidup dalam dosa mereka. Oke. Ini ya kak ya, kan memang Isa sama Yesus itu kan berbeda. Kalau saya kan Muslim. Kalau di Isa itu ada di, ini sedikit saja. Di surat Sofi itu saya kan masih belajar juga. Di surat Sofi itu ada mengatakan bahwa si Isa ini putah Maria. Kalau ini kan beda ya, Mariam sama Maria ini kan berbeda. Dia tidak tahu, ini kok bisa agak mirip. Terus yang saya tanyakan, ini apa namanya, pada saat umur 33 tahun itu, apa namanya, si Firman ini, si Yesus yang pas pada saat jadi manusia ini, Ini enggak ngomong sama ibunya, bu, aku mau ke surga dulu apa gimana, ada interaksi enggak, apa tiba-tiba aja gitu. Ada, ada. Yesus ketika disalib, dia mengatakan, ibu inilah anakmu. Dan murid-muridnya itu ditunjuk kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga dikatakan oleh Yesus, inilah ibumu. Jadi Yesus itu menitipkan Bunda Maria ini kepada murid-muridnya. Ada itu di dalam 4 Injil Sinoptik gitu. Oh ada. Jadi tangisan seorang ibu ada ya, kan anaknya ya, naluri seandainya, naluri kemanusiaan gitu, nangis gitu ya. Ya ampun anakku ya Tuhan, kayak gitu ada ya adegan-adegan seperti itu. Sekarang ini yang saya, jadi pertanyaan gini loh bang, ya kali. Gimana, gimana? Maka Isa diserupakan, ini Mariam ibunya Isa ini, tahu nggak dia diserupakan? Atau dia masih nyari sampai sekarang? Kalau di Islam sih sepengetahuan saya ya, Kak ya. Itu posisinya Nabi Isa ini, kan Nabi yang kami hormati. Kalau Kak saya tidak beriman sama Nabi Isa, Islam saya nggak sempurna, belum kafah ya, Kak ya. Jadi saya sebenarnya itu ngomonginnya si, apa namanya, Yesus ini saya nggak terimanya. Itu yang disalib terkutuk itu tadi loh, saya kayak nggak terima kayak gitu. Tapi di posisi lain kok, ini apa namanya, disini Tuhan ya, terserah ini ya, namanya kita saling menghormati. Posisinya ketika si Nabi Isa ini di, apa namanya, diserupakan sama, apa namanya ininya, muridnya yang berhianat gitu. Kalau nggak salah Judas apa siapa gitu, ya apa, ibunya pun ini, Kak, apa namanya, kayak bukan Isa pada saat itu. Ada dalilnya nggak ini yang Abang bilang? Kalau aku cuman baca-baca aja, Kak ya, bukan ini buku aja. Pertanyaan saya, ini Maria tahu nggak bahwa Isa ini diserupakan, atau Maria ini sampai sekarang masih nanya nih, di mana anakku ini tiba-tiba diserupakan? Mariam ini tahu nggak, wah, Isa ini diserupakan dengan muridnya gitu, atau dia masih nyari sampai sekarang, Mariam ini? Kalau detailnya sih, ini pengetahuan saya kayak belum, 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 belum ke arah situ aku belajarnya. Jadi, tapi aku mikir ini aja, mikir apa ya, pengetahuan saya yang kurang aja ini mungkin, apa namanya, ketika sahabat-sahabatnya sih, muridnya lah, muridnya Yesus atau muridnya Isa ini, ketika ada yang nggak ada, apa kebetulan pas disalib itu, ya Yudas itu, apa gimana, aku juga nggak ngerti, kan si posisi Yudas juga nggak ada juga, terus si Isa-nya juga nggak ada gitu, terus kan itu yang disalib 3. Yudas nggak ada, Yudas nggak ada di Quran, tapi kalau Anda mau nanya Yudas dengan Yesus, Yudas itu sudah terlebih dahulu bunuh diri, Yesus disalib. Jadi, kalau dikatakan Yudas menggantikannya, Yudas sudah gantung diri dulu, di dalam kisah para rasu ada. Quran Yudas itu mati, sudah mati sebelum penyaliban. Bisa kah orang mati menggantikan, menyerupai orang yang masih hidup, yang mau disalibkan? Ya, nggak. Makanya dibilang bahwa ini, kalau mau menarasikan diserupakan itu Yudas, ya berarti dia orang yang tidak tahu apa-apa. Oke, jadi posisinya ini aja ya, ini pengetahuan yang ala-ala aja nanti, kalau ada saudara muslim atau saudara Kristen yang nggak ini sama saya, yang nggak se-ide ya, terserah ini pengetahuan saya, kan saya masih belajar tuh. Gini ya, kalau firman itu di apa? Di Kristen itu kan, dia langsung datang sendiri, Yesus itu sendiri atau Allah itu sendiri datang, tapi kalau di muslim itu kan melalui malaikat Jibril, kalau di apa namanya, di Kristen ini nanti hadirnya Injil atau apa namanya ini, Bible ini, itu melalui Rasul Paulus itu ya, Pak? Ya, kak ya. Apa bener nggak sih, kak gitu? Alah. Besar dari bumi inilah udah positif gitu. Jadi kalau menurut ini ya, apa keilmuan saya, itu gini, Kak, kalau Tuhan, aku cuma ini ya, cuma berada-ada ya, kalau Tuhan dia turun lagi jadi makhluk, itu dia merendahkan diri, Kak. Sedangkan Tuhan itu mahasiswa. Kalau di dalam Quran dikatakan Allahmu itu nanti kiamat turun dalam awan-awan itu gimana? Aku belum tahu itu, Kak. Aku belum baca ke arah situ. Ini di Quranmu ya, dikataannya. Kalau Nabi Isa, kalau Nabi Isa nanti bangkit di akhir zaman, itu bukan Nabi Muhammad, tapi Nabi Isa yang kami hormati ini akan bangkit. Bangkit bukan berarti mati, kak. Bukan berarti tidur, tapi sekarang masih diambil aja gitu sama Tuhan yang mahu kuasa gitu, kak. Dan disinilah Nabi Isa ini menguji, menguji umatnya ini pada saat itu di Yerusalem ya, kak ya. Itu ini, apa namanya, masih menyembah Tuhan yang Esa ini apa menyekutukannya gitu loh, kak. Ini tadi nih, Al-Baqarah 2 ayat 210. Ini gimana? Allahmu itu akan turun dan mereka menanti-nantikan Allah dalam naungan awan-awan. Ini gimana nih maksudnya? Aku belum baca ya, kak ya. Aku nggak ada, ini aku nggak ada data di sini. Terus terang aja. Tadi jawabanmu, Isa itu nanti yang akan datang ya kan? Betul. Betul. Tapi Quranmu juga mengatakan yang datang nanti Allah. Apakah Isa adalah Allah? Bukan, bukan. Tetep dia posisi. Al-Baqarah 2 ayat 210. Aku bisa baca ya di Quranmu. Ini saya punya Quran. Oke, 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 oke. Ini makanya saya bingung. Orang-orang Islam kalau saya tanya siapa nanti yang akan datang turun-turunnya. Bisa. Ternyata di Quranmu sendiri, Al-Baqarah 210. Ini saya bacakan ya. Ini yang turun itu nanti dalam naungan awan-awan itu adalah Allah. Di dalam kitab kami, yang turun dalam naungan awan-awan itu adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini atau kalian ini nyontek atau gimana ini? Bentar ya. Ada soalnya ayatnya. Ini saya bukan dulu Al-Baqarah. Shalom, Timoti. Shalom, Timoti. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kedatangan Allah bersama malaikat dalam naungan awan-awan. Sedang perkara telah diputuskan. Dan kepada Allah segala perkara dikembalikan. Ini yang turun ini adalah Allah gitu. Sementara Allah ditanya, Isa yang turun. Isa sama dengan Allah. Bukannya gitu. Gini kak ya. Ini kan pengetahuan saya yang minim. Satu ya. Kalau di Al-Quran itu, Al-Quran itu di bahasa aslinya kan di Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan keterbatasan otak-kosakata. Atau mungkin kita yang belum paham, sayangnya yang belum paham. Kalau kakaknya kan mungkin lebih paham dari saya yang baca Al-Quran. Kalau saya sih, kalau baca terjemahan aja, itu kurang apa ya? Kurang kafah gitu. Kurang semuanya gitu. Tidak mengena kayak gitu. Mungkin aku tidak bisa jelasin ya di sini. Cuman yang saya pertanyakan itu aja. Apa namanya? Isa, Yeshua, Yesus itu kan kalau di bahasanya sama, kak. Penyelamat itu kan artinya ya. judul selamat apa gimana gitu artinya. Jadi kan banyak tuh di antara mungkin sahabat muslim atau sahabat kristen ini yang kadang-kadang Prof, masih ingat calon mayat, Prof? Ingat. Yang ternyata di Quran itu memvalidasi Paulus. Ini yang kabur kemarin ya? Iya, yang kabur. Ternyata Isa adalah Allah. Ini dua kali loh. Tapi Alhamdulillah ya. Tapi Alhamdulillah ya Bunda ya. Ada yang masuk muslim juga ya. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, orang bodoh itu memang selalu ada ya. Karena bodoh itu adalah pilihan. Pintar itu adalah hak segala bangsa. Bodoh itu adalah pilihan. Nah, kalau masih ada yang muslim, karena apa? Itu adalah pilihannya. Menjadi bodoh. Betul nggak, Prof? Betul. Alhamdulillah. Ada dua orang masuk muslim. Berkat bunda sama Prof. Makasih. Ini data apa hanya omong kosong? Data, data, data. Ini data apa mimpi ini? Karena Islam kebiasaan datanya mimpi ya, Prof. Itu terlihat. Ya, karena saya sulit sekali membedakan antara data dengan mimpi di dalam iman Islam. Ya, itu. Itu dia. Ya, peristiwa sholat juga ya. Ini orang-orang ini banyak sekali yang susah sekali ya. Membedakan antara mimpi dengan data gitu. Jadi, kalau mimpi bisa dijadikan data, ya, saya nggak heran bahwa ada yang masuk Islam dua orang ini bisa jadi mimpi. Oke, anak mau tanya nih, kata bunda tadi, katanya, Al-Quran itu mencontek. Coba jelaskan mencontek yang dari mana, bunda? Oke. Al-Hadid ayat 3. Ini Allah ini dapat dari mana? Ini narasi akulah yang awal dan yang akhir. Danda-ndanda yang Anda tanyain. Kan kata bunda tadi Al-Quran mencontek-mencontek dari mana? Coba jelaskan. Daniel berapa ya, Prof? Saya lupa. Yang anak manusia datang dalam naungan awan-awan. Ada kali lah ini. Kok bisa ini? Ologmu ini. Juga datang dalam naungan awan-awan. Semoga ada yang masuk muslim lagi ya. Iya, Alhamdulillah Islam masuk Islam ya, Prof. Islam masuk Islam itu udah nggak heran. Di Jumah banyak. Tiap hari itu ada aja. Islam bersahadat. Oke, Daniel berapa, Prof? 7 ayat 13. 7 ayat 13. Ya. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tantuk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh tubuhnya, dihancurkan, dan dilemparkan ke dalam api. Ayat 11 ya, Prof? Dalam awan-awan, ya? Oh, ini nih, 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dalam awan-awan dari langit. Seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya dan dibawa ke hadapannya. Itu satu ya. Lalu yang kedua, di dalam kisah para rasul 2. Ya. Eh, kisah para rasul 1 yang malaikat itu berkata seperti ini ya. Nih. Yesus itu dia ini ya. Oke. Ya. Sesudah ia mengatakannya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan-awan menutupinya dari pandangannya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik. Yesus naik ya. Dia awan-awan menutupinya ya. Tiba-tiba bergilah 2 orang yang berpakaian putih dengan dekat mereka dan berkata. Hai orang Galilea, mengapakah kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga ini meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu lihat, dia naik. Berarti kalau Yesus itu naik dalam awan-awan. Nanti turun pun dia datang dalam naungan awan-awan. Nah ini, kok bisa ada 2 ayat ini di Qur'an kau. Oke. Awan-awan. Oke. Anak-anak jawab boleh? Boleh ya bunda ya. Silahkan, anak tayakan. Oke. Yang-yang-yang... Oke, anak jawab dulu nih. Bagaimana Nabi Muhammad bisa mencontek kitab bibel Anda, sedangkan kitab bibel Anda tidak sejaman dengan kitab kami. Nabi Muhammad SAW. Coba jelaskan. Iya dong, dia akan nyontek. Justru karena nggak sejaman, dia nyontek. Karena alkitab kami udah ada dulu. Oke, ada dulu. Kisah warakab bin Afal. Berarti kisah warakab bin Afal itu adalah hal... Muhammad itu udah baca alkitab. Eh, Timoti, lu ingat nggak yang si Muhammad itu nyuruh ngelarang si Umar? Eh, kok jangan baca Taurat? Iya, iya, itu ada hadisnya. Bahkan dalam kisah Soan Nabiya, dia menolak, dia mengkritik ketika Umar membacakan Taurat. Anak-anak pernah jelas ya, Bunda, ya? Muhammad, tunggu. Muhammad mengkritik Umar baca Taurat. Berarti ada buku di sekitar mereka. Ada buku, berarti. Nggak lain, nggak burukkan ini, Prof. Iya, kan? Bagaimana... Oke, ada kitab, ada buku. Bagaimana Nabi kami bisa menconteks. Sedangkan Nabi kami itu tidak bisa manusia membaca. Selamat datang, kebenaran. Itulah kelebihan. Itulah kelebihan. Itulah kelebihan Nabi kami. Kenapa Nabi kami diberi kelebihan. Tidak bisa membaca dan menulis. Albaina ayo, Bu. Itulah, itulah kelebihan. Albaina ayat 2. Ya. Albaina surat berapa ini? Kok baca dulu Quran kau? Kok belum lulus? 2. Albaina surat 21 ya. Ini kita baca ini Muhammad kau ini. Bisa nulis atau enggak? Ini kok jangan ningkari dulu. Aduh. Albaina ayat berapa? 98 ayat 2. Oke. Albaina. Sebentar. Kok Anbi ya malahan? Albaina surat berapa ya? 98. 98. Siap, siap, siap. 598. Ini kasian ya orang Islam. Belum baca. Kasian dengan pengikutnya kaum buta huruf ini. Belajar baca itu 2 bulan, 3 bulan bisa loh. Nabi Muhammad sampai 63 tahun enggak belajar baca. Nah, justru itu. Itulah kelebihan Nabi kami karena kenapa? Enggak bisa baca kelebihan itu gimana? Itu kekurangan itu Pak. Nah, di jaman yang akan datang, bakal ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Makanya kenapa? Itu kekurangan. Itu kekurangan. Itu kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa membaca. Tidak bisa menulis. Duar. Selamat datang. Nabi Muhammad pernah menulis kepada Heraklitus ya. Makasih bunda. Ayo lanjut lagi. Bunda. Lanjut lagi. Duar. Selamat datang kebenaran. Seorang rasul. Dengerin. Salam lain. Dengerin. Ya kak. Ya kak. Dimit dulu ya. Ya. Ini ayat 2 ya. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad. Yang membacakan lembaran suci Al-Qur'an. Itulah kesalahpahamannya. Yang membacakan lembaran suci Al-Qur'an. Maksudnya gini. Ketika Ali bin Abi Talib dan Zaid. Ketika Ali bin Abi Talib menyurrogan. Maafanlah. Menyurrogan Al-Qur'annya. Ini Nabi Muhammad. Tidak ada itu Ali bin Abi Talib itu di Al-Bainayat 2. Itu dari mana kamu ceritakan? Makanya ngajinya. Ngajinya jangan separuh-separuh. Antum ini. Duar selamat datang. Kebenaran lagi. Ini kalau bisa baca. Bentar. Kalau disini dikatakan Al-Bainayat 2. Nabi Muhammad membaca suhuf. Ini bisa baca atau enggak deh? Ini apa? Maksudnya Al-Qur'an Kamid. Gimana ini? Enggak nih. Jadi gini. Kisah makanya. Kalau misalkan baca sejarah itu. Yang lengkap, Bung. Ini gimana? Ini baca suhuf ini bohong. Nanti kurang bohong. Jadi maksudnya. Bukan bohong. Jadi maksudnya gini. Karena Nabi Muhammad itu. Di apa? Wahyu itu menurunkan firman-firman-firman Allah itu kepada Nabi Muhammad itu lewat Wahyu. Jadi ketika menulis Al-Qur'an itu. Oleh Ali bin Abi Talib yang menulis. Emang Zaid bin Tasbid. Oke itu di jaman Abu Bakar kalau enggak salah tuh. Jadi kenapa Ali itu takutnya. Abu Bakar apa? Abu Bakar itu di jamannya. Takutnya kayak Injil. Takutnya kayak Injil. Injil itu banyak yang dimanipulatif. Saya tanya. Saya tanya. Suhuf ini apa? Kamu itu banyak ngomong enggak kena. Suhuf ini apa? Yang dibaca ini suhuf ini bentuknya apa? Kan Muhammad membacakan suhufan. Ini apa? Suhuf ini apa? Nah kata ibu. Oke suhuf. Bentuk suhuf itu bukan berbentuk seperti lembaran, bun. Lalu apa? Bentuk apa? Suhuf. Nah jadi Ali bin Abi Talib itu dulu menulis itu di batu. Oke. Di batu itu ada tulisan? Oke ada. Ya berarti Nabi kamu membaca tulisan. Keluar goblokmu. Ya memang batu enggak apa-apa batu. Tapi ada tulisan? Ada. Berarti dia mbak baca duar. Baca dia. Jadi enggak menutup kemungkinan yang dilarang Muhammad membaca taurat itu. Jangan-jangan dia baca juga. Ihihihih. Kecengengesan kok kayak orang tua. Enggak jelas. Jelas-jelas itu lembaran. Malah dia bilang lagi di batu. Ya enggak apa-apa. Batu pun ada tulisannya kok. Enggak apa-apa. Kita ikutin. Jadi gimana? Udah ngakuin Paulus sekarang? Duar. Udah ngakuin kan? Kemarin udah ngakuin Paulus. Sekarang udah ngakuin. Bahwa nabinya itu membaca batu. Yang ada tulisannya. Yang ditulis siapa tadi, Prok? Katanya. Umar. Ali bin Abu Tolik. Oh, Ali. Parah. Parah. Kapan sih kalian itu? Kalau enggak bohong gitu? Enggak duar. Baiklah saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Sampai di sini video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini boleh menyukakan hati kita terlebih lagi untuk menyukakan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Satu jiwa dimenangkan. Maka seluruh penghuni surga bertempik sorak dan bergembira ria. Malaikat-malaikat Tuhan semuanya menyambut kemenangan itu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, buat apologit-apologit semuanya. Tetap semangat dan juga tetap suka cita. Karena ada upah yang Tuhan sudah sediakan serta mahkota kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton